Intro Tommy Sugiyarto akan memimpin tim bulu tangkis Indonesia ke Olimpiade Rio de Janeiro Brazil tanggal 5 sampai dengan 21 Agustus mendatang. Tim yang beranggotakan 10 orang ini diberi target untuk mempertahankan tradisi emas Olimpiade. Tetapi dikabarkan sebelumnya, satu-satunya wakil Indonesia di nomor tunggal putra Olimpiade 2016 Rio de Janeiro ini memutuskan berlatih terpisah dari rekan-rekannya yang dipersiapkan menuju Olimpiade 2016. Tommy memutuskan untuk menggenjot latihan di gelanggang olahraga ISTC atau Icuk Sugiyarto Training Camp di Jalan Raya Situ Gunung, Kampung Sungapan, Kecamatan Kadu David, Kabupaten Sukabumi. Selama persiapan menuju Olimpiade, Tommy memutuskan tidak bergabung dengan Platnas. Ia lebih memilih untuk berlatih di Sukabumi dan berlanjut ke Malaysia untuk menjalani pemusatan latihan dibandingkan bergabung bersama rekan-rekannya pada masa karantina di Kudus. Kepada Warta Sukabumi, Tommy menegaskan bahwa dipilihnya tempat latihan di Sukabumi dan harus terpisah dengan anggota Platmas lainnya karena ia ingin tetap fokus latihan. Menurutnya, permasalahannya bukan dari PBSI atau dari pihak dirinya karena semua anggota sama telah mempersiapkan diri untuk tim Indonesia menjadi yang terbaik. Tapi tanggap mengenai untuk terpisah, untuk mengenai latihan itu saya rasa permasalahannya bukan dari PBSI atau dari pihak saya karena kan juga semua mempersiapkan untuk Indonesia untuk yang terbaik. Sedangkan di sini juga tidak ada baik dari National Team ataupun di luar National Team sedangkan saya berada di bendera yang sama yaitu Indonesia. Saya berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan juga untuk Al-Nasional Team. Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sukabumi, Dedeng Ahadiyat, memberikan apresiasi yang sangat besar sekali atas kehadiran Tommy Sudiarto berlatih di Sukabumi. Kita akan memberikan apresiasi yang sangat besar sekali dan memberikan kedolongan moral bahwa kehadiran Tommy sebagai Ketua Diklat PBSI di Sukabumi ini tentunya sangat berharga sekali bagi kami. Sebanyak sembilan atlet Klub Mas yang lolos ke Olimpiade bersama Tommy, masing-masing Linda Winifanetri, Tungga Putri, Hendra Setiawan, Mohamad Ahsan, Ganda Putra, Greysia Poli, Nitya Krisinda Maheswari, Ganda Putri, Tantowi Ahmad, Liliana Natsir, dan Pravin Jordan, Debbie Susanto, Ganda Campuran. Terima kasih telah menonton!